Intro Halo Mirsa, bertempatan dengan kehadiran Maverick Finales, pembalap baru Yamaha di MotoGP ke Indonesia PT Yamaha Indonesia Manufacturing meluncurkan All New Yamaha R15 atau kita lebih sering menyebutnya dengan nama Yamaha R15 Kenapa disebut All New? Karena memang benar-benar baru, semuanya baru Desainnya baru, rem baru, tapis baru, kaki-kaki baru, mesinnya juga baru Nah, kita akan prinsip satu persatu ya Pertama dari desainnya, desainnya benar-benar baru dan Yamaha meniliki motor ini dengan sebutan Baby R6 Ya karena memang secara desain mirip banget dengan Yamaha R6 600cc yang diperketil dimensinya Paling membedakan adalah bentuk area depannya dibandingkan paki yang lama Yang ini benar-benar keluarga R-series banget nih R1 dan R6 punya ciri musa yang kurang lebih sama Cirinya adalah dia punya air besar disini dan mata yang sipit Lampu ini juga sudah LED, jadi dia terkecil tapi dipastikan akan sangat terang Kemudian, kalau kita mundur sedikit ke belakang Untuk firingnya yang berlayar tetap dipertahankan oleh Yamaha Kemudian disini ada tanky dengan kapasitas 11 liter Tanky ini kalau kita ketok memang plastik karena ini ada cover Dan tanky yang bermaterial besi ada di bagian tengah Kenapa begitu? Fungsinya adalah untuk mendapatkan total balance Jadi distribusi bobotnya agar lebih merata depan dan belakang Kemudian kalau kita sedikit mundur Di bagian samping ini ada tekstur menarik ya Jadi tidak hanya dibuat polos tapi juga ada tekstur yang membuat tampilannya terlihat lebih sporty Dan yang paling keren adalah area untutnya nih, belakangnya Di belakang ini kita bisa melihat ada area berlubang Ini mirip banget dengan Yamaha R1M dan Yamaha ATIC tentunya Kemudian yang tampak baru lagi adalah lampu belakang Di sini juga LED Pasurnya juga terlihat slim, langsing, kecil banget, sangat menarik Kemudian sebelumnya adalah pijakan kaki Di sini sudah aluminium Dan ini dibaut Dibaut terpisah jadi bisa dilepas Beda dengan vesti sebelumnya yang bersilas-lasan Full step juga baru Crem juga Yamaha mengklaim benar-benar baru untuk mendapatkan total balance yang lebih baik Distribusi bobotnya 50-50, jadi dari titik tengah 50 ke depan Yang membedakan lagi adalah jarak sumber rodanya Jarak sumber rodanya dikelam lebih pendek Sehingga motor ini meskipun tampak lebih besar Tapi pasti akan lebih rincah Nanti tekan saya Antonius yang akan melakukan test set dan akan mencobanya Di cover tanky nya juga ada sisik nih Kalau bersisik gg, tapi kalau tanky bersisik keren Di belakang yang saya bilang ini ada lubang angin ya Fungsinya entah lah mungkin buat aerodinamika Tapi secara tampilan sih memang terlihat lebih keren dengan meskipun seperti ini Kita lanjut ke kaki-kaki Oke Peralih ke kaki-kaki juga istimewa Karena suspensi depannya juga up-side down Kalau kita lihat kompetitornya Jadi ini R50 adalah satu-satunya yang pakai up-side down dengan ukuran seputar ini Kemudian pelek misalnya baru juga lebarnya Pelek depan lebarnya 2,5 inci dibalut ban IRC Roadwinner dengan ukuran 1x80 Lanjut ke belakang Saya lihat yang belakang lebih heboh lagi Karena Yamaha memberikan pelek 4 inci Lebarnya 4 inci Ini sama-sama kayak motor-motor 250cc kebanyakan Ban-nya juga ukurannya lumayan besar 140x70 Ban yang dipakai IRC Roadwinner Ini juga dipakai di Yamaha R25 Di motor-motor 250 lainnya seperti Ninja atau Honda ACBR 250 Menggabungkan rangka baru Yamaha juga mempertahankan swing arm aluminium Ini juga jadi pembeda dengan kompetitornya Yang lain semua pakai besi kotak Tapi Yamaha menggunakan aluminium Bentuknya juga paling menarik Paling eksotis Desainnya juga paling sporty Suspensi monosoknya Menggunakan link bagian bawah Harapannya bisa meredam ketaran Juga memberikan stabilitas saat motor melayan Pada all new R15 ini Yamaha juga memberikan porsi lebih pada bagian mesinnya Banyak inovasi-inovasi baru Yang pertama adalah Yamaha meningkatkan kapasitas mesin Dari 150cc menjadi 155cc Caranya dengan mengganti piston yang ukurannya lebih besar Gameternya yang sekarang 58mm Kemudian Yamaha juga memberikan fitur variable torque Actuation atau VVA Dengan fitur ini memungkinkan cam masuk Atau noken as masuk memiliki dua durasi yang berbeda Di awal start dengan menggunakan noken as yang pertama Kemudian saat petaran mesin mencapai 7400rpm Dan otomatis noken as dengan durasi yang berbeda Durasi yang kedua akan beroperasi Efeknya tenaga naik 2 HP Dan peak power juga bergeser Yang sebelumnya ada di 8500rpm Yang sekarang peak powernya ada di 10.000rpm Jadi di atas kertas harusnya Performa di putaran bawah Saat kita butuh tarikan yang responsif Tercover Begitu juga dengan tenaga di putaran atas Nanti akan kita coba ya Seperti apa kita rasakan performanya Transfisi 6 percepatannya juga Diberikan fitur terbaru Yaitu assist dan slipper clutch Assist ini membuat tarikan coupling jadi lebih ringan Polo dressnya memang bener-bener ringan banget sih Dan yang kedua adalah Slipper clutch Selain mengurangi efek aging brake Juga Memudahkan kita saat pindah gigi Jadi Perpindahan giginya jadi jauh lebih halus Lebih ringan Perpindahan giginya tetap seperti anak muda ya Jadi sangat rancis Sporty Kasih untuk sport Tangnya Under yoke Bracketnya ada di bawah segitiga Menunduk Merunduk Tapi tidak se-nunduk Yang kayak sebelumnya Sepertinya memang Mendengarkan apa kata konsumen Jadi Dengan riding posisi seperti ini Tetap sporty Tapi Saya rasa sih Enggak mudah lelah ya Untuk perjalanan jauh Nah Spirometernya juga Sangat lengkap nih Sekarang Semua ditampilkan dalam Bentuk Digital Dalam digital ini Kita juga bisa melihat ada Pilihan gear position Ada Takometer Buat RPM Kemudian ada spirometer Juga ada Full consumption Indikator full consumption Dan yang menarik lagi adalah Di atas ini Yamaha menyediakan Shifter light Yang akan menyala Apabila Potaran mesin sudah Saatnya Untuk pindah gigi Pasti penasaran kan Ada di berapa ribu RPM Limit RPM nya Ayo kita coba ya Wow 11 ribu lebih bro Lagi yang menarik adalah Motor ini dilengkapi dengan hazard Hazard ini Terinspirasi dari Permintaan Komunitas Yamaha R15 Yang suka touring Jadi pesawat touring Mereka berdiri di jalan Atau lagi konvoy Mereka sering menyalakan hazard Posisinya ada di sini Jadi kita lihat seperti apa Nyalanya Nah sekarang adalah saatnya Untuk mencoba Merasakanlah seperti apa Performanya Di Circution Tool Saya yang akan nyoba Wah Kayaknya perut ini Sudah kegedean nih Mendingan Yang lain aja ya An yang akan nyobain ya Ayo An Kanjian An Silahkan dinikmati Terimakas Bersambung Luluk Nuk Kali Kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teknologi VVA yang disematkan sangat kerasa kerjanya terutama di 7000 ke atas ketika menyebut 7000 tenaganya serasa lebih mendorong dan cepat sampai limiter di 11300 makanya tiap gigi nyambung-nyambung terus hanya gigi 6 yang sepertinya perbandingannya cukup berat makanya agak lama naiknya kalau satu sampai lima sangat cepat terasa close dan dari sisi handling ini juga beda banget teracikan barunya sangat mendukung untuk berkendara di sirkuit stabil banget baik depan maupun belakang apalagi versi yang dites tadi sudah pakai band slick nempel banget di tikungan juga sangat diem suspensinya baik depan maupun belakang saya rasa compression dan ribbonnya untuk harian sangat lebih dari cukup karena untuk di sirkuit juga begitu stabil nah satu lagi fitur baru yang disematkan pada Allnya R15 ini yang bikin penasaran tentu aja pak asis dan si perkat ternyata efeknya memang begitu terasa ketika kita pertama saat narik kopling nih koplingnya jadi enteng banget karena ada asis yang mana konstruksinya membantu meringankan kerja kopling kemudian sleeper clutch nah ini efeknya ketika kita turun gigi dan lepas kopling itu roda belakang rasanya lebih ngeloyor gejala mengunci karena engine brake berkurang sangat signifikan efeknya ketika kita masuk tinggungan kita tidak perlu menggantung kopling langsung lepas aja kita tidak perlu khawatir roda belakang akan slide fitur yang pastinya sangat berguna untuk safety dan kenyamanan saat berkendara dengan mesin baru performa baru dengan tenaga 20% lebih tinggi ternyata menawarkan juga top speed yang lebih tinggi juga tadi walaupun belum terlalu maksimal karena jalan rombongan dapat 144 km per jam sebelum R1 cukup tinggi untuk motor 150 cc karena biasanya yang sebelum-sebelumnya paling kisaran 136 tidak sampai 140 dengan distribusi bobot 50-50 dukung sasis delta box supaya hidupan nafseton dan belakang lengan ayun aluminium serata memberikan feeling berkendara yang sangat baik terutama ketika di tikungan baik masuk maupun keluar dipakai kenidon sangat mudah nurut banget dan stabil itu menjadi salah satu kisimawan dari all new R15 ini salah satu fitur yang sangat kepakai di sirkuit adalah shift light yang mana ketika kita berkendara di kecepatan tinggi kita belum tentu bisa selalu memperhatikan takometer sudah berapa RPM sehingga kalau kita mau pindah gigi kita tinggal melihat saja kedipan shift light ketika sudah berkedip artinya sudah RPM tinggi hampir mencapai limiter sehingga kita sudah siap-siap untuk pindah gigi sebelum kenal limiter di sekitar 11500 itu tentunya sangat memudahkan rider berkendara ketika di kecepatan tinggi nah demikian pemirsa first impression all new Yamaha R15 kali ini untuk ulasan lebih lengkap tunggu sesi test light nya nanti jangan lupa subscribe otomotivtv sampai jumpa selamat menikmati